Halo teman-teman, gue Arief, balik lagi di channel Arief King. Kali ini gue pengen bahas oleh samping Orange Racing 2T Full Synthetic. Nah, gue langsung kasih kesimpulan di awal aja nih teman-teman. Jadi, biar kita nggak penasaran ya kan. Gue kasih kesimpulan bahwa oleh samping Orange Racing 2T Full Synthetic ini enak. Enak, pake banget. Kenapa? Nanti kita jelasin panjang lewat di belakang, tapi secara singkat. Mungkin oli ini bisa gue bilang levelnya berbeda dengan oli-oli yang pernah gue review sebelumnya. Bahkan dengan Agib 2T Plus yang pernah gue nobatkan di channel gue sebagai oli samping terenak yang pernah gue pake. Nah, sekarang diganti jadi Orange 2T Full Synthetic. Ini yang paling enak sampe video ini di-upload. Gue nggak tau kenapa, kayaknya ya, feeling gue ya menurut gue, yang bikin oli ini berbeda kelas dengan oli samping yang lain yang pernah gue review, itu mungkin, mungkin ya. Karena materi base-nya sudah full sintetik. Memang oli samping yang lain itu enak, kayak Dimitsu, Eneos. Mereka enak, enak, tapi di kelas semi sintetik. Ingat ya, mereka enak, tapi ada celah, ada kekurangan yang nggak bisa mereka isi. Karena memang material base-nya belum mampu untuk itu. Nah, makanya disini setelah gue coba materialnya yang full sintetik, gue ngerasain, ada celah kosong yang sebelumnya gue cari gitu loh. Ada celah kosong yang sebelumnya gue cari itu, kok disini kok rata-rata sama gitu loh ya. Semi sintetik kok, kelemahannya kok disini. Nah, ternyata di material base full sintetik ini, kelemahan itu udah nggak ada. Gitu, teman-teman. Makanya gue bilang, ini levelnya udah beda. Bukan gue melebih-lebihin ya, ini apa yang gue rasain aja, teman-teman. Kalau kalian ngerasa, wah lebay lu bang, orang nggak asli enak itu kok lu bilang kayaknya enak banget gitu loh. Ya monggo, terserah. Cuma yang gue rasain seperti itu, teman-teman. Gue ngerasain ada feel yang luar biasa, yang belum pernah gue rasain di oli samping yang lain. Makanya simak terus videonya, nanti akan gue bahas detail di belakang. Hari ini, tepat 12 hari pemakaian Orange Racing 2T full sintetik di motor gue. Dan alhamdulillah, semuanya baik-baik aja. Gue nyaman dan nggak ada masalah sama sekali. Dan menurut gue, oli ini sangat irit, teman-teman. Ini aja, gue setelah pemakaian 12 hari, ini gue bener-bener gue geber. Karena memang bener-bener enak gitu loh. Gue ajak pergi ke luar kota kayak Bekasi, Bogor, dan lain-lain itu sama sekali nggak ada masalah. Dan itu setelah 12 hari pun, masih sisa kurang lebih 100 ml, teman-teman. Jadi menurut gue ini sangat irit. Dan mungkin kalau gue tuang semua itu di, apa namanya, bokoli samping, mungkin bisa tembus sampai ya 15 hari, 17 hari masih berani lah gue. Emang irit banget, teman-teman. Nah, spesifikasinya sebagai berikut. Harganya Rp 55.000, volumenya 700 ml, materialnya itu full sintetik, sertifikasinya JAS WFC, aromanya aroma buah, teman-teman. Beda dengan orange yang botolnya orange. Nah, sayang sekali, teman-teman. Untuk kinematik viskositi 40 dan 100 derajatnya itu nggak ada. Apalagi flashpointnya, ini nggak ada, teman-teman. Abu-abu. Cuma ya nggak masalah. Karena memang yang penting dipakai enak, buat kebut-kebutan enak, buat santai juga enak, menurut gue itu udah lebih dari cukup, teman-teman. Kemudian kita masuk ke tes asapnya, teman-teman. Tes asap untuk mesin dingin dan mesinnya panas. Nah, disini gue cukup kaget, teman-teman. Dimana dia ketebalan asap pada saat mesin dingin, terus pada saat jalan, dan pada saat mesinnya panas, itu nggak beda jauh, teman-teman. Justru bisa gue bilang itu hampir sama, 11-12 lah. Makanya gue bilang, kok bisa begini? Gitu, teman-teman. Padahal yang kayak Idemitsu, kayak Eneos, ya walaupun mereka pada saat mesin dingin kadang-kadang tebal, terus pas mesin panas, itu hilang lah, bisa bersih lah. Itu menurut gue, ya mungkin karena mesinnya panas. Nah, tapi kalau yang ini, justru dia pas mesinnya panas, ya sama aja. Pas mesinnya dingin, ya begitu juga. Makanya gue bilang, ih, keren juga nih ya kan. Dan untuk angka kebisingannya sendiri, gue dapet di angka 70 decibel, teman-teman. Nah, ini menurut gue sangat adem ya, karena Idemitsu dan Eneos aja, itu dia ada di angka 72 decibel, tapi ini bisa tembus di angka 70 decibel doang. Dan kita masuk ke tahap pengetesan. Nah, ini tes yang gue lakukan, sama kayak biasanya, itu dengan tiga skenario. Jarak jauh, yang pertama itu jarak jauh, kecepatan rendah, jarak jauh, dengan macet-macetan, dan yang ketiga itu jarak jauh, dengan kecepatan tinggi. Nah, kecepatan tinggi ini, gue tahan di angka 70-80 km per jam kira-kira, dan gue tahan selama mungkin sebisa gue. Dan sebenernya, gue singkat aja, bahwa di tes 1, 2, dan 3, itu sama sekali gak ada masalah, men. Gitu. Dan masuk ke pembahasan, di mana gue bilang bahwa, oli ini levelnya berbeda dengan oli lain, yang pernah gue review sebelumnya. Dan kira-kira, ada tiga hal yang paling gue rasakan perubahannya. Perubahan feeling, antara material mineral oil, semi-sintetik, sintetik, dan full sintetik. Gue ngerasain, oli ini punya limit yang lebih tinggi, daripada oli-oli semi-sintetik, yang pernah gue review selama ini. Dan mungkin, akan gue mulai dengan poin pertama, teman-teman. Pertama itu, panas mesin lebih stabil. Memang, oli semi-sintetik, semisal idimitsu, dan eneos, itu sudah cukup baik, meredam panas mesin, akibat gesekan ya. Tapi gue ngerasain, bahwa, Orange Racing 2T ini, mampu menekan panas mesin, lebih baik lagi. Tapi ini hanya sebatas, apa yang gue rasakan, di area betis aja ya men. Gue belum ngukur, dengan alat pengukur suhu beneran. Poin kedua, lebih responsif, sejak mesin hidup. Di review sebelumnya, gue udah sering ketemu, oli samping yang punya karakter, kayak gini men. Misalnya, Mesran Obe, Idimitsu, Piccoli Racing, dan beberapa yang lain. Dimana, pas mesinnya panas, biasanya akan dibarengi, dengan respon mesin, yang lebih ringan juga. Begitu juga, dengan Orange Racing ini men. Tapi dengan level yang berbeda. Kalau gue bisa kasih gambaran, misalnya, Idimitsu itu, udah responsif ya. Nah, ini responnya lebih cepat lagi. Bahkan, sejak mesinnya dingin, rasanya tuh kayak, jeda antara gerakan tangan, saat memutar gas, dan jambakan dari mesin itu, lebih kecil. Atau, jedanya lebih singkat men. Dan, terasa lebih instan gitu men. Dan, poin ketiga, lebih irit. Nah, selain dual tadi, masalah konsumsi oli sampingnya, juga berasa beda banget men. Walaupun, isinya 700 ml aja, tapi untuk pemakaian, gue bisa tembus sampai 12 hari, dengan sisa kurang lebih 100 ml, di botol terpisah. Jadi, kira-kira 600 km perjalanan, dengan pemakaian 600 ml oli samping aja, teman-teman. Kalau dibandingin dengan oli samping 700 ml yang lain, menurut gue, ini jauh lebih irit. Cakep banget men. Mungkin itu tiga hal yang paling gue suka dari oli ini. Dan, untuk kekurangannya, gue cuma notice satu hal aja. Yaitu, asapnya yang masih sedikit lebih tebal, kalau dibandingin dengan ide mitzu. Sisanya, oli ini bener-bener gokil parah. Oke men, apa pendapat kalian tentang oli ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya men. sub indo by broth3rmax